saya minta maaf karena dia sudah telepon saya berkali-kali ya saya belum bisa angkat dan saya berjanji untuk telepon dia balik saya tidak tahu apa yang terjadi jadi saya akan menelpon balik dia kalau dia tidak halo halo, jauh san miss jauh san sayang, sorry tadi masih repot ada yang bisa digantung? iya, gak apa-apa gini loh miss, aku tuh pengen ngomongin ibuku sendiri disini ibumu sendiri, tapi ingat ya hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down karena banyak yang terjadi seperti itu akhir-akhir ini mereka curhatnya ke saya, giliran ada yang konfirmasi mereka minta take down kenapa dengan ibumu sayang? oke, oke nah kan ibu kan kerja di sana lah, disinilah di hongkong kan ya nah terus dia tuh dapat majik, udah setahun dianya disini tuh dia dapat majikan tuh seorang dokter yang laki dokter, yang perempuan tuh pengangguran gitu gak kerja apapun di rumah terus nah terus ibuku tuh selalu dituduh mencuri apa-apa tuh dipotong gaji coy itu potong gaujin disuruh ganti uang ngelangkahi sepatu si neneknya itu suruh ganti uang, 300 setiap hari itu nah terus? nah kemarin pas gajian tanggal 22 kemarin itu mau tiba-tiba mau dipotong gaji 500 terus padahal itu udah disuruh ganti apa sih itu loh apa sih namanya buat maisung itu loh apa sih namanya apa? kereta buat maisung itu loh kereta buat maisung? nah itu kan rodanya kan lepas itu padahal udah lama itu sebelum ibuku masuk ke rumah itu udah ada disitu gitu kan nah terus ibuku tuh belanjanya itu banyak banget itu tuh sekereta itu penuh dengan air-airan itu loh apa sih namanya biopaksoi sembarang-barang itu loh cek nah terus abis itu rodanya putus terus disuruh ganti 300 lagi pokoknya apa-apa disuruh ganti 300 sepatu jatuh yang jatuhin bukan ibuku tapi si neneknya si nenek nuduh ibuku nah itu di rumah itu ada pembantu dua cek anumis terus? nah terus habis itu yang satunya itu pokoknya selalu dimanjak sama si kakek neneknya itu tapi ibuku enggak enggak di enggak di apa ya enggak pokoknya semena-mena lah sama ibuku terus? itu loh mis lah kemarin baru satu tahun satu tahun bulan tiga besok bulan depan nah itu tuh ibuku tuh udah disuruh cuti mis belum dapet dua tahun oke udah disuruh apa sih cuti tahunan gitu lah hampir cuti tahunan nah terus ibuku kan enggak mau dia baru-baru setahun mana dapet uang banyak sih mis buat pulang kampung ya kan nah terus terus habis itu ke agensi ke kantor agensi tapi agensi enggak mau bantu tapi malah bantu si majikan gitu loh mis oke oke terus? terus gimana gitu loh mis maunya ibuku tuh pengen bertahan tapi setiap hari selalu di apa suruh potong dipotong-potong gitu loh suruh ganti rugi ganti rugi gitu loh masalah ganti rugi tuh bicara dengan agenmu enggak? kamu kasih info ini ke agenmu enggak? iya dikasih info tapi si si agensi bantu si majikan oh yaudah potong aja gitu katanya tiap bulan? tiap bulan? iya iya kemarin kemarin disuruhkan apa namanya suruh dituduh mencuri apa sih? sukmai jagung tau enggak? jagung itu disuruh ganti 50 dolar oke sama sayur itu oke terus kan dia dua pembantu pembantu satunya bilang apa? enggak tahu enggak tahu terus? padahal padahal di rumah itu ada CCTV itu sebanyak delapan loh mis di ruang tamu aja delapan CCTV belum di dapur belum di kamar gitu ibu gimana ya ibu itu pengen bertahan tapi kok setiap hari kok cuma gitu aja gitu loh mis oke berarti kamu kalau sudah bicara dengan agent dan agent tidak ada tindak lanjutnya suruh ibu ke KJRI dok jadi suruh ke KJRI KJRI betul ini takasik nomornya KJRI yang langsung konek sama KJRI tapi bukan kamu yang komplain loh ibumu yang komplain ibuku iya enggak boleh soalnya ini masalahnya sama ibumu terus itu kalau kalau samanya hari Minggu bisa dihubungin enggak mis? bisa no SMS kan bisa atau oke jadi kalau KJRI suruh kamu datang pas seliburan kamu datang loh oke oke jadi enggak usah khawatir karena KJRI sangat cepat tanggap kalau karena memang benar apa yang kamu lakukan pertama kali kita harus datangnya ke agent kalau agent tidak peduli berarti kamu datangnya ke KJRI paham gak? nah gini ya Miss ya seandainya Miss Yun itu jadi ibuku ya diginiin sama majikan kamu enggak usah makan nasi kamu makan tai gitu ya kamu makan tai nah gitu otomatis kan ibuku ngejawab kan pok coy kan itu disuruh ganti rugi Miss ha iya digusur ganti rugi tapi kan enggak ada bukti dok bisa aja ibumu fitnah boleh enggak minta rekamannya paham gak maksudku kalau rekaman enggak bisa Miss ibuku sehari-harinya itu HP itu enggak boleh dibawa ngerti maksudku ya sepinter-pinternya kamu kasih rekaman atau seperti apa sayang karena itu sudah terlalu itu namanya keterlaluan itu ya emang udah keterlaluan banget Miss tapi kan kamu tahu Miss Yuni itu tidak percaya dengan katanya paham gak maksudku iya saya juga juga kayak gitu mana mungkin si Miss kayak ah bukan disuruh 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 lihat CCTV aja majikan pun enggan gitu enggak usah lihat CCTV gitu enggak gini aja gini aja soalnya kenapa kalau ini sudah parah dan kita ada bukti kita bisa kasar rana ngomong kan kita selalu dilecehkan dengan kata-kata karena itu karena itu tapi gak ada bukti kan bisa aja kita memfitnah paham gak maksudku saya itu percaya omongan ibumu tapi saat kita menyerang seseorang kalau kita gak ada senjata di belakang kita gak bisa sayang jadi saya bisa percaya bisa tidak karena itu saya selalu bilang saya selalu ajarkan kalian dengan cengkoy dengan bukti kalau kalian tidak ada bukti ngomong apapun bisa apapun bisa diomongin tapi masalahnya sekali kamu ngasih bukti kita bisa juga ngomong sama mereka kasar juga tapi dengan cara beda ngerti gak jadi kita tiba-tiba mengatakan itu kita coba ngomong sama Kak Jerry biar Kak Jerry yang baik list gitu loh tapi kalau kita gak ada bukti ini 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 kalau ibuku keluar ya mis kalau majikan ini ngeluarin ibuku udah kena baik list itu nah gini loh mis ceritanya mis dia udah berkali-kali ambil pembantu ya kan nah pembantu itu udah gak kuat kayak ibuku gitu loh gak kuat kalau semuanya kalau udah berkali-kali kan udah gak bisa kan ambil apa pembantu anak baik list kan nah ini ibuku tuh majikannya itu pengen ngeluarin si ibuku dengan cara ibuku sendiri yang pengen pengen keluar gitu loh bukan majikan yang ngeluarin gitu loh makanya majikan itu udah sering ngeluarin pembantu gitu loh kalau saya jadi kamu kalau saya jadi ibumu saya kan kuat-kuatan ya makanya itu ibuku sekarang kuat-kuatan pinter 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 aku gak mau aku gak lah kan kemarin dijawab juga gini sama ibuku kalau kamu mau ngeluarin aku aku keluar kalau aku pengen keluar aku gak mau keluar gitu ibuku pinter 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 yaudah kuat-kuatan aja itu sudah takasih nomornya KJRI jadi biar ibumu sendiri yang menghubungi dengan perlakuan seperti itu ya masa Tommy setiap hari lo mis makan hati terus kayak gitu si pembantu yang satunya disayang-sayang disanjung-sanjung masa ibuku apa-apa selalu salah apa-apa selalu salah disuruh makan tahi lah gak boleh makan nasi tetap sabar kuat-kuat ya itu makanya ibuku aku bilang bu kalau gak kuat ya mau gimana lagi kalau kuat ya kuat-kuatin aku gak mau keluar kalau dia gak ngeluarin aku ibuku bilang gitu pinter aku suka semangat ibumu hebat ya makanya itu ya Allah bu bu kok kalau ibumu kalau ibumu libur dapet majikan itu selalu baik loh mis kalau ibumu libur kalau ibumu libur suruh dateng aja ke rumah singgah ya ke Wampu ya bukan ke Wampu itu kantornya mas omas terus kemana ke rumah rumah singgah kamu ketik di youtube rumah singgah unit TKW Hongkong besok bisa gak mis besok bisa gak bisa tapi mungkin kita keluar cuma sebentar tapi dateng aja dari rumah kan banyak anak dari rumah kira-kira jam berapaan ya mis sore-sorean bisa pagi-pagi bisa saya cuma keluar sebentar dari rumah satunya aja kok oke mis tinggal di rumah besok gak ajak ke sana ya tunggu ya sayangnya oke mis makasih banyak ya mis ya terima kasih Assalamualaikum oke Waalaikumsalam wow saya suka banget dengan semangat ibunya dia dimana tidak mudah butuh sasa kamu gak suka saya kamu yang keluarin saya tapi saya akan tetap menjalankan tugas-tugas saya jarang loh orang yang seperti itu dan masalah makan tai kaget saya sendiri adakah manusia yang mengatakan seperti itu karena bagi saya itu adalah ancaman menyakitkan masa kata-kata seperti itu keluar dari mulut seseorang manusia yang wajar dan waras tidak akan melakukan itu tapi karena kita itu tidak bisa menduga menyangka banyak sekali orang-orang di luar nalar itu melakukan sesuatu di luar kendali juga tapi gak apa-apa kita harus tetap semangat karena berkat Tuhan itu selalu buat kita selalu ada dan selalu jangan lupa bahwa masalah itu bareng datangnya dengan solusi tinggal kita bagaimana menghadapi masalah itu mampukah kita bertahan di saat badai itu datang mampukah kita bertahan di saat segala rintangan itu datang mampu dan tidaknya itu tergantung dari kita karena itu saya selalu bilang evaluasi diri kita sendiri tepuk dadatanya selera sebelum kita menyalahkan orang lain ada yang salah gak di diri kita apakah mungkin ada yang gak benar dari sifat kita dari sikap kita yang mengakibatkan orang lain mengatakan yang kasar pada diri kita dan jika pada diri kita tidak terjadi apa-apa dan tidak ada masalah tapi orang itu masih masih menjatuhkan kita dan menghinaan kita berarti kita harus evaluasi diri kita dan kita serahkan pada Tuhan mungkin ini cara Tuhan untuk menegur kita agar lebih baik lagi dan ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye-bye selamat menikmati terima kasih